Indonesia masih terus membangun, terutama dalam sektor pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Data dari BPS tahun 2020 mencatat peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,75 tahun 2019 menjadi 8,90 tahun 2020. Selain itu, data harapan lama sekolah juga meningkat dari 12,95 tahun 2019 menjadi 12,98 tahun 2020. Data tersebut juga didukung oleh peningkatan angka penyelesaian pendidikan di semua jenjang, terutama pada SMA, SMK, MA, atau sederajak. Dari 8,33 persen tahun 2019 menjadi 63,95 persen tahun 2020. Sedangkan pada APK, pendidikan tinggi mencapai 30,85 persen pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 30,28 persen. Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan di Indonesia semakin inklusif yang mencakup seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh partisipasi pendidikan penduduk dari kelompok miskin di jenjang menengah dan tinggi yang meningkat secara signifikan. Data tersebut menunjukkan kecapaian pendidikan yang masih mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Menurut UNESCO tahun 2017, salah satu pendekatan dan metode pembelajaran untuk SDGs keempat untuk pendidikan yang berkualitas adalah mengembangkan kemitraan antar sekolah, universitas, dan lembaga lain yang menawarkan pendidikan yang merata di berbagai daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru pada 24 Januari tahun 2020. Di antaranya, Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, atau yang dikenal, MBK. Dalam kebijakan baru ini, pemerintah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya dengan memberikan hak untuk menentukan pilihan pola pembelajarannya, sehingga mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kondisi lapangan yang selalu berubah dan dengan permasalahan yang kompleks. Proses pembelajaran dalam program MBKM merupakan wujud dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran di Kampus Mandiri memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan peserta didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan melalui realita dan dinamika lapangan, seperti kebutuhan keterampilan, masalah nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaian. dikutip dari laporan akhir hibah Fakultas Hukum unsur dari Kemendikbud tahun 2020. Tujuan MBKM adalah untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih mandiri dan fleksibel dengan menciptakan budaya belajar yang inokatif, tidak restriktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program kebijakan utama MBKM adalah kemudahan pembukaan program penelitian baru, perbaikan skema kreditasi, berpendidikan kita, kemudahan integritas antara universitas, dan membebaskan peserta didik untuk belajar di luar program studi selama 3 semester. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengambil kelas di luar kurikulum selama 3 semester, yang berupa kesempatan 1 semester untuk mengambil kelas di luar kurikulum dan 2 semester untuk melakukan kegiatan studi di luar perpendidikan tinggi, dikutip dari Lutfi dan Mariani tahun 2020. Berbagai jenis kegiatan pembelajaran di luar universitas juga diberlakukan, seperti maga atau praktek kerja di dunia bisnis atau tempat kerja lainnya. Proyek pengabdian masyarakat di ESR, mengajar di unit sekolah, terlibat dalam pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, melakukan studi atau proyek akademik, dan berpartisipasi dalam layanan kemanusiaan. Program MBKM memberikan peluang yang akan memperkuat kemampuan peserta didik secara utuh, mempersiapkan peserta didik untuk bekerja, dan membangun karya. Program MBKM dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depan yang semakin kompleks. Sistem pendidikan masa depan memiliki tantangan yang berbeda dan menuntut berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di masa depan, tantangan yang dihadapi bukan lagi persaingan untuk pengetahuan, tetapi persaingan dalam kreativitas, persaingan dalam kemampuan emajinasi, persaingan untuk belajar, serta persaingan untuk berpikir bebas. Situasi di masa depan juga dihadapkan pada banyak kondisi volatilitas, tidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Pada akhirnya, peserta didik harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan setiap kondisi dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri. UNESCO tahun 2014 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan perlu memastikan bahwa setiap peserta didik tidak hanya mempelajari kerampilan dasar, tetapi juga kerampilan yang dapat ditransfer, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, revokas soluti, dan resolusi konflik, yang bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Melalui pengembangan kurikulum berbasis NDKM, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sistem pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi pembangunan berkalanjutan. Dikutip dari PBB 2012, melalui peningkatan kompetensi hard skill dan soft skill, peserta didik dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Pada kompetensi hard skill, program MBKM memberikan kebebasan. Pada peserta didik, melakukan salah satu dari delapan kegiatan selama tiga semester. Diharapkan melalui implementasi program MBKM berbasis SDGs tujuan keempat, dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Melihat potensi program MBKM, pernyataan selanjutnya adalah, apakah program ini juga dapat diterangkan di SMA dan di SMK? Data menunjukkan bahwa, lulusan SMA atau SMK akan sulit untuk mendapatkan posisi yang baik dalam lingkup pekerjaan di industri. Melalui implementasi MBKM pada SMA dan SMK, dapat meningkatkan kapasitas siswa, sehingga dapat bersaing dalam dunia pekerjaan. The point is, program ini diharapkan dapat mengubah mindset manajerial industri untuk tidak lagi hanya berpatokan pada standar gelar ijasa, tetapi mulai terfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama proses magang dalam program MBKM untuk SMA dan SMK. Serta perlu adanya wadah yang mendukung dan spesifik memfokuskan peningkatan dan memonitor perkembangan skill peserta didik yang siap, guna menjawab tangan ke depan khususnya pada industri digital. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan, Ki Hajar Dewantara. Ambil yang baik, gue Imaf Udi. Amin. Terima kasih telah menonton!